Come on! Come on! Selamat datang di channel Sukati Pohon Rindang Bagi penonton jangan lupa subscribe Selamat menyaksikan Halo Sobat, kali ini aku akan menceritakan alur film Life of Pi Film drama fantasi petualangan yang diperangkan oleh Suraj Sharma Life of Pi dirilis di Amerika Serikat pada 21 November 2012 Film ini diawali dengan suasana yang begitu damai di perkebunan binatang Kemudian dilanjutkan dengan memperlihatkan dua orang yang sedang berbincang Yang pertama, sebut saja Asep Dia adalah orang yang tertarik dengan cerita masa lalu Pi Dan ini si pemilik kebun binatang Visin Molitor Fatel alias Pi Sebagai tokoh utama dalam film ini Sin pun berpindah ke masa remaja Pi Saat makan malam, keluarga Pi mendiskusikan rencana pindahan menuju Kanada Karena tanah yang mereka tempati saat ini adalah milik pemerintah Mereka pun berangkat meninggalkan India Dengan membawa seluruh binatang yang mereka miliki ke dalam kapal Di dalam kapal sempat terjadi perkelahian antara ayah Pi dan koki kapal Yang disebabkan karena tidak ada makanan sayuran Sedangkan Pi vegetarian Namun hal tersebut dapat teratasi dan kembali normal Setelah empat hari keluar dari Manila Di atas palung Mariana bagian terdalam di bumi Kapal mereka terus melaju Karena malam itu badai besar Pi penasaran dan ingin keluar melihat badai tersebut Ya ampun Pi Ada badai malah nyamperin bukan sembunyi Lanjut Tiba-tiba aleram kapal berbunyi Ternyata bagian depan kapal sudah terendam air laut Pi lalu bergegas berlari ke dalam kapal Untuk membangunkan keluarganya Namun ternyata bagian dalam kapal pun sudah terendam air laut Termasuk kamar keluarganya Pi pun keluar mencari bantuan Ia dievakuasi ke sekoci Namun talinya lepas dan Pi terhempas ke lautan Bersama zebra yang terjatuh Ia pun terpisah jauh dari kapalnya Pi melemparkan pelampung untuk menyelamatkan orang Tapi bukannya orang yang muncul Tapi malah Richard Parker sang harimau Ia pun takut dan melompat ke laut Saat di dalam laut Pi melihat kapalnya sudah tenggelam Kemampuan renangnya pun dibuktikan di sini Keesokan paginya Saat tengah mengures air di sekoci Pi dikejukan lagi dengan kehadiran Hena yang mencoba menyerangnya Pi kedatangan tamu lagi Seekor orang hutan yang mengapung di atas pisang Banana boot Saat menjelang malam Hena yang lapar mencoba memangsa zebra Tak mau berdiam diri Pi memeriksa isi sekoci Ia menemukan buku petunjuk beberapa peralatan dan makanan Hena yang lapar kembali menyerang orang hutan Pi pun marah dan menantang si Hena Namun Harimau yang bersembunyi di dalam sekoci Tiba-tiba menyerang Hena Pi yang panik melompat ke pelampung yang ia buat Hampir saja diterkam cu Pi membawa beberapa makanannya ke pelampung Dan terus diserang oleh si harimau Dari sekoci Pi menulis surat tentang keberadaannya Dan memasukkannya ke dalam kaleng Berharap ada yang menemukan kaleng tersebut Dan mencarinya Hari demi hari Ia habiskan dengan membaca buku petunjuk Dan mencoba menjinakan harimau Pi mencoba membuat batas daerah Dengan air kencingnya Namun bukannya jinak Pi malah dikencingi balik Hmm mamam tuh Pi bertahan hidup dengan meminum air hasil endapan dan memancing Tak lupa Ia membaginya dengan si harimau Saat ada kesempatan membunuh harimau tersebut Pi merasa tak tega dan mengurungkan niatnya Saat menikmati indahnya malam Seekor paus muncul dan membuat gelombang besar Sehingga semua stok makanannya hanyut ke laut Besoknya Mereka ketimbang rezeki nomplok Segerombolan ikan terbang lewat Dan terjebak di sekoci mereka Tak mau terus-terusan di atas pelampung Pi memutuskan untuk melatih harimaunya Agar bisa hidup bersama di atas sekoci Suatu hari Pi melihat Segerombolan lumba-lumba Dan disusul dengan kapal yang lewat Pi mencoba memberikan sinyal bantuan Tapi gagal Yang penting jangan putus asa Ia galau bersama harimaunya Dan Tiba-tiba terjadi badai Saat akan bersiap menghadapi badai Buku catatannya melayang ke lautan Dan ia pun jatuh ke laut Dalam badai Pi memuji kekuasaan Tuhan Dan berteriak Mereka terombang ambing terkena badai Dan menghanyutkan pelampungnya Pi dan harimaunya semakin kurus Dan tanpa kilang harapan Dan Pi berkata Tuhan Terima kasih telah memberiku hidup Aku siap sekarang Sin berpindah saat Pi terbangun dari tidurnya Ia telah berada di tepian pulau Pi yang kelaparan Segera memakan rumput laut Dan akar di tepi pulau tersebut Saat memasuki pulau Ia melihat banyak sekali hewan Ternyata pulau itu adalah sarangnya Mirkat Pi memasuki kolam dan berenang Tampak juga sang harimau Sedang memangsa beberapa mirkat Saat menjelang malam Mirkat tersebut lari ke atas pohon Malam hari Suasana tampak indah dan bercahaya Pi memetik sesuatu Seperti buah di atas pohon Namun setelah ia buka Ternyata isinya adalah gigi manusia Pi menjelaskan dalam ceritanya Bahwa pulau tersebut adalah karinipora Pada siang hari Air kolam di pulau tersebut terasa tawar Namun pada malam hari Akan berubah menjadi zat asam Sehingga membunuh ikan-ikan Dan membuat mirkat berlarian ke atas pohon Ternyata gigi yang ditemukan oleh Pi Adalah gigi manusia Yang bernasib sama seperti Pi Makin lama orang itu mati Dan pulau tersebut mencernanya Sadar akan hal itu Besoknya Pi bersiap untuk melanjutkan Perjalanannya di atas koci Dengan menyiapkan beberapa makanan Setelah melanjutkan perjalanan Sampailah Pi di tepian pantai Meksiko Dengan sisa kekuatan yang ada Ia menarik sekoci-nya Menuju tepian pulau Harimau pun turun dari sekoci Menuju pulau dan menghilang Setelah beberapa jam kemudian Beberapa orang menemukan Pi Pi menangis seperti anak kecil Bukan karena ia telah selamat Tapi karena Harimau nya pergi begitu saja Membuatnya patah hati Hmm amyar Asep tetap setia mendengarkan cerita Pi Hal yang membuat Pi sedih Ia tak sempat mengucapkan selamat tinggal Dan tak pernah bisa berterima kasih Pada ayahnya Karena Tanpa ajaran dari ayahnya Ia tak akan selamat Pihak kapal mendatangi Pi Untuk bertanya apa yang terjadi Pi telah menjelaskan Semua ceritanya dengan jujur Dan sedetail mungkin Namun pihak kapal tak percaya Pi pun terpaksa berbohong Dengan cerita lain Awak kapal pun percaya dan pergi Pi bercerita seolah-olah Si awak kapal adalah zebra Hena adalah koki Dan orang hutan adalah ibunya Dan Pi sendiri adalah Harimau Di akhir cerita Pi bertanya pada si Asep Cerita mana yang ia suka Asep menjawab Cerita yang ada Harimau nya Alias cerita yang sebenarnya Pi pun berterima kasih Karena telah percaya padanya Pi juga mengizinkan Asep Yang seorang penulis Untuk menulis ceritanya Pelajaran yang bisa kita ambil Dari film ini adalah Dimanapun dan bagaimanapun Kehidupan kalian Percayalah pertolongan Tuhan Selalu ada Untuk hambanya Oke guys Jangan lupa like Dan komen film Apalagi yang kalian suka Jangan lupa Bagi yang belum subscribe Tekan tombol subscribe Dan loncengnya ya Untuk mengganti upah tukang urut Karena sakit pinggang Usai mengedit film Yang berdurasi 2 jam ini Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax